Lapor SPT Tahunan merupakan hal yang menakutkan karena salah mulu ngisinya. Lebih bayar, kurang bayar. Lebih bayar, kurang bayar. Capek deh. Buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, ikuti cara berikut ini biar sekali lapor langsung jadi. Yang harus disiapkan bukti lapor pajak, pastikan kita bisa login ke akun pajaknya. Pastikan kita bisa login ke email yang terdaftar di kantor pajak tadi. Langsung ke tutorialnya. Kita masuk ke website pajak seperti ini, kemudian masukkan nomor NPWP-nya di sini. Masukkan sandi, kemudian masukkan kode keamanannya dan login seperti biasa. Kita sudah masuk ya, seperti ini. Kita klik strip 3 di pojok kanan atas ini, kemudian pilih lapor. Nah, kita sudah masuk ke lapor pajak seperti ini. Ada beberapa pilihan ya. Bisa e-POM, e-PILING, atau SPT-BMA-TRAI. Kita pilih yang e-PILING guys. Pilih yang e-PILING. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini data laporan pajak saya di tahun lalu. Kita pilih buat SPT. Nah, kita isi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak saja. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perbajakan terpisah? Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta? Tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, kita pilih dengan panduan ya, teman-teman. Pilih saja yang dengan panduan. Kemudian, klik yang tanda kuning ini. SPT-1770S dengan panduan. Nah, kita masuk ke tampilan seperti ini. Data formulir tahun pajak. Kita klik. Tahun pajak 2003 ya berarti ya. Yang terbaru. Status SPT normal. Kemudian, klik selanjutnya. Di sini, biasanya ada yang sudah otomatis terisi. Dan ada juga yang tidak seperti ini, teman-teman. Di tahun lalu ini sudah terisi otomatis ya. Tapi di sini, tidak ada. Ya, sudah kita tambahkan manual. Dari SPT yang kita dapatkan ya, bukti potong pajaknya. Kita klik tanda plus. Nah, di sini diisi saja ya. Bukti potong. Mulai jenis pajak. Dan lainnya sampai ke bawah ini ya. Ini diisi sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Kita isi ya. Ini PPH pasal 21 ya. Kemudian, NPWP pemotong. Nah, pemotong pajaknya kita isi di sini. Kemudian, nomor bukti potong. Tanggalnya juga isi. Dan jumlah PPH yang dipotong. Nah, ini di poin nomor 17 ya. Di bukti potong itu di nomor 17 ada jumlah yang dipotong. Pajak yang dibayarkan. Masukkan di sini. Oke. Simpan. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian, klik selanjutnya. Haraman ketiga dari 18. Berarti ini ada 18 haramannya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri. Sebelumnya dengan pekerjaannya. Penghasilan neto ini ada di nomor 12 ya, teman-teman. Di bukti potong pajak. Masukkan. Sudah selesai. Pastikan ini sama ya. Pastikan sama. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang lainnya? Klik aja tidak. Selanjutnya. Penghasilan luar negeri. Kalau tidak punya ya tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Tidak. Pertanyaan berikutnya kita gunakan saja data di SPT tahun lalu seperti ini. Nah, sudah ya. Ini menggunakan data SPT yang tahun lalu untuk pertanyaan ke-8. Kemudian, pilih selanjutnya. Apakah Anda memiliki hutang? Kalau memiliki ya jawab ya. Kalau tidak ya tidak. Seperti ini. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Tidak. Selanjutnya. Apakah Anda melayar zakat? Tidak. Selanjutnya, status kewajiban perbajakan suami-istri. Kawin. Status kan kepala keluarga ya. Nah, ini benar. Statusnya keluar kepala keluarga. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Tidak ada. Nah, di sini diisi 3. Disesuaikan dengan status di POM bukti potong ya. K, ininya 3. Ada yang K0, K1, K2, K3. Itu sesuaikan ya, teman-teman di sini. K, 3. Selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dari luar bi? Tidak. Apakah Anda memiliki pengambalian atau pengurangan? PPH pasal 24 di penghasilan luar bi? Tidak ya. Selanjutnya. Ini. Klik langsung aja selanjutnya. Oke, kita sudah masuk ke halaman 15 dari 18 halaman. Nah, kalau mengisinya benar, ini hasilnya akan nihil seperti ini ya, guys. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita klik selanjutnya. Kemudian klik lagi selanjutnya. Nah, ini di halaman ke 17. Kita klik setuju. Kemudian klik selanjutnya. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, kita klik ambil kode verifikasi. Nah, di sini ya. Klik yang ini. Kita kirimkan ke email. Email. Oke. Nah, kita tunggu ya. Kita buka emailnya. Nah, kita salin yang ini ya. Salin. Masukkan kode verifikasinya di sini. Oke. Kemudian klik kirim SPT. Selesai, guys. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini ya? Puas aja biar cepat. Puas. Oke. Sudah selesai, guys. Oke, guys. Ini dia. Kita sudah menerima bukti pajak. Kita sudah melaporkan pajak tahun ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.